Hukum ini sebenarnya membuat kita sadar, bukan membebani kita. Kalau kamu diminta jalan satu mil, kamu jalan berapa mil? Jalan dua mil. Orang Kristen harus mempraktekkan hal ini. Kalau kamu digaji untuk satu hari kerja, bersedia kerja untuk berapa hari bahkan? Dua hari. Pekerja macam apa ini kita orang-orang Kristen? Kalau kita praktekkan Matius 5, 6, 7. Kita ini menjadi saksi luar biasa, menjadi hukum yang hidup. Inilah kekristenan yang harus dihidupkan setiap hari. Kristus menggambarkan kematiannya ini adalah satu contoh bahwa inilah percana penutusan yang sudah berhasil. Segala sesuatu ini sudah selesai di kayu salib. Kristus menjadi telah dan menjadi pola bagi kita. Kristus tahu bahwa kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita. Hanya melalui penurutan akan hukum, tidak bisa kita diselamatkan. Tidak bisa hukum ini ditulis secara detail supaya kita ikuti satu persatu. Tuhan tahu ini persis. Tuhan menuliskan bahwa hukum ini Tuhan taruh. Di mana? Tuhan taruh hukum ini di dalam hati kita masih berhasil. Tuhan taruh hukum ini di dalam hati kita.